Intro Nah cuber, itu dia tadi videonya Buset, itu sepede dari Sabang sampai Toba 800 kilometer Gua aja tuh 800 meter udah capek Wah itu emang kayak umur ya udah gak bisa bawa kalo memang Tapi itu seru banget sih 800 kilometer Dan gua penasaran banget itu capek apa engga sih Terus persiapannya berapa lama Berapa lama persiapannya? Kayak, ya gatau makanya Jangan naik ke gue dong Ini dia, Buce Oh dari sini Halo Sehat mas, silahkan Sehat, apa kabar Silahkan, silahkan Ide nya tuh pertama gimana coba Emang ini udah beberapa tahun saya lakukan Setiap tahun saya punya trip panjang Minimum 700 kilo Ya jadi awalnya kita dulu Nyisirin pesisir selatan Pulau Jawa Tiga tahun yang lalu, terus tahun lalu Kita lakukan keliling Bali Dan keliling Lombok pada satu trip Nah tahun ini kita mulai dari ujung Sumatera Luar biasa Itu berapa lama sih satu ekspedisi kayak gitu? Kalau yang kemarin Dari Sabang sampai ke Toba itu 9 hari Naik sepeda? Naik sepeda Ya ke Sabangnya kita terbang Oh iya terbang Dari Sabang udah naik sepeda sampai Danau Toba Waduh luar biasa Persiapannya apa aja sih? Pasti harus jaga kesehatan Gak ada? Gak ada persiapan khusus Kebetulan saya juga sama beberapa temen Kita pergi berempat kemarin Yang satu juga usianya udah diatas 50 Memang sepedaan jauh ini Buat sebagian orang Dianggapnya ekstrim gitu Karena ini mental Jadi setiap hari kita bisa aja sih at any time Mau nyerah atau pulang Tapi kan tujuan kita untuk Nyampe di tujuan itu lebih penting Apa sih yang didapat setelah mengakukan trip itu? Pengalaman apa aja nih? Kita penasaran banget Jadi gini Gue traveling di Indonesia udah lebih dari 25 tahun Naik mobil, naik motor Tapi dengan naik sepeda Pada tempat-tempat yang pernah gue lewat Gue lihat sesuatu yang baru lagi Jadi dengan kecepatan sepeda ini Kita lihat lebih banyak Dibanding kita traveling menggunakan motor atau mobil Nah tapi kalo untuk biayanya sendiri nih Kan kita juga belum pernah nih gak kebayang juga Itu gimana tuh? Kalo biaya naik sepeda ya murah lah Kan modalnya kaki Iya juga sih Tapi kan dibawain ini kayak apa tuh? Buat tenda ya Ini tenda, ada matras, ada juga Semuanya nih totalnya Ada hemok Kita pokoknya di sepeda itu Perlengkapan kurang lebih 25-30 kilo beban yang kita bawa Karena memang kita tidak membawa support Kita full sepedahan Oke Kalo saya mau ikutan nih timnya Ayo Bisa gak? Umur berapa aja bisa atau? Bebas Asal punya waktu sama punya niat Dan janjiannya adalah Kalo nanti tidak kuat di jalan mau pulang Ya kita urusin cariin pickup atau apa Tapi kita akan terus jadi Oh bisa Jadi misalnya gue udah gak kuat nih Ya kan kalo gak kuat maksudnya dipaksa Tapi kalo orang yang mau Gak kuat tapi masih mau terus ya kita tungguin pelan-pelan Kita tergantung sih ada satu hari kita dapat sampai 100 kilo Kadang-kadang kalo terlalu Lewatin banyak gunung Mungkin cuma 40-50 gitu Tergantung landscape-nya Yang paling seru tripnya waktu kemana? Trip sepeda ini selalu seru Karena kita tidak nginep di hotel Kita setiap hari camping Loh ke hujan? Hujan berteduh Tapi lebih enak sepeda hujan dibanding panas Oh iya sih udah nerti ya iya udah Nah ini hal-hal yang paling penting Yang mesti wajib banget dibawa apa aja nih? Peralatan untuk sepedanya sendiri Ada rantai cadangan Ban dalam cadangan Pompa Alat masak Alat masak? Muat semua di sepeda? Di belakang di dalam tuh ada terangnya Terangnya tuh alat masak yang untuk personal Untuk dua orang Cuman kalo di beberapa Kalo kita misal di Jawa gitu Di Jawa rada aman lah kita Karena banyak warung Oh jadi bisa setahun bisa beli gitu ya? Ya paling kita makan pagi sama malam Kita masak sendiri kalo kita camping Oke Berarti setelah ini nih Kemana lagi projeknya kan Sabang, Toba, Sudah, Bali, Sudah, Lombok, Sudah Ya insya Allah Sulawesi Dan kalo emang ada rezekinya Mau keliling Eropa Pake sepeda Waduh Oh itu mahal kayaknya itu ya? Mahalnya hanya di tiket Sisanya di sepeda? Ya kan sepeda sama camping disana lebih Lebih ini Kalo di camping ground di luar negeri Mungkin lebih enak dibanding disini Mereka udah siapin adeanya Kalo disini kita punya Kalo kita jalan seperti di Sumatera Atau kayak kemarin di Lombok itu Kita punya pantai-pantai luar biasa Banyak-banyak tempat buat Tapi tidak ada tempat khusus buat camping Tapi kalo di Eropa kayaknya akan lebih Karena mereka sudah ada tempat-tempatnya Jadi bisa dibilang Yang mahal itu nanti hanya tiket pesawatnya aja Oke kalo gitu Terimakasih Ucet Ucet terimakasih banyak Tips-tipsnya luar biasa Sukses terus Terimakasih banyak Nanti jalan-jalan lagi Buat kerja juga bagus Kalo mau kekerja Lo kesini banyak kali lo pake sepeda Jangan naik kopi Iya Ini aja biasanya gue jangan kaki Sel Eh barunya abis ini Akan ada performance dari kita lho Gue ancak-cak-cak-cak-cak-cak-cak Wah Jadi stay tune terus Cuma di Cuticle Cuma di Cuticle